Assalamualaikum positive people Kembali lagi nih bersama Gue Muhammad Al-Aksara di Aksanation Dalam political review Nah kali ini kita mau reaction video Nah ini gue Sebenernya tadinya udah mau nonton sedikit Tapi kayak intro di depan kayaknya udah Bakal Apa ya Mengandung bawang video ini gitu Jadi seperti apa Kita akan reaction bersama-sama Buat temen-temen Jangan lupa di subscribe Terlebih dahulu Ada cerita humanis apa lagi bang Ketika dalam masa pembangunan JIS itu bang Ya yang jelas tadi Ini ya Ini Jadi awal pengen dibangun JIS Saya waktu itu ditugaskan Untuk baca situasi warga disana Sampai Ini berhubung dengan kampung baik Jadi Terus itu kan saya cipta Prosesnya panjang sekali Kita bukan hanya bikin desainnya Tapi kita juga harus masuk ke warga Dengan cara yang baik Dan JIS juga sampaikan bahwa Kalau masuk sana tuh Pemprov udah Langsung Mereka trauma Dan gak bisa langsung menerima Apalagi juga Mereja komunikasi pun Akan sulit Apalagi gak ada komunikasi ya Mereja kurang 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 Jadi saya masuk ke sana Bilang Masila turani Dimana juga saya aktifis sosial Seperti itu Benar-benar Itu gang yang sempit Kanan kirinya rumah Disitu Tempat prostitusi Disitu tempat Tempatnya sangat becek Pangak Dan Apa namanya Saya terlihat Seperti banyak Unsur-unsur dari Kejahatan Tanya saya Bisa jadi itu narkoba Bisa jadi itu Segala macam Itu sepertinya Ada disitu semua Karena saya sering Balik masuk sana Dan pada saat itu Saya komunikasi dengan Tokoh-tokohnya Ajak ngobrol Baca situasi Dan dilaporkan ke Pak Gubernur pada saat itu Dan akhirnya memang Harus ada cara Untuk menemukan Warga Pimpinan-pimpinan Kelompok ke sana Dengan Gubernur langsung Kalau misalnya Kita temukan langsung Atau mereka diundang ke sana Gak mau Kalau misalnya Di komunikasi dengan Timnya Gubernur lain-lain Akan sulit Jarakpan panjang Akhirnya Pak Anies minta Kalau gitu Saya harus langsung Ketemu keluarga Saya harus ketemu keluarga Saya harus bicara langsung Dengan keluarga Untuk menunggu Untuk izin Bahwa Lahan ini akan digunakan Tapi kita gak akan Melupakan kalian Kita akan urusin kalian Langsung terjun Pak Ini Brons gitu loh Udah ini Brons Bapak kalau masuk sana Bapak perlu Apa Keamanan Bapak gimana Yang ada mereka merasakan Dikusur dong Boleh banyak keamanan Banyak Tentang satu peper Tentang apa Ini gimana Ada polisi Wah ini Saya mau digusur Ya gak apa Kalau misalnya masuk Kita ke sana Jadi saya nyamar aja Waduh Pak Anies nyamar Terpikir gak Dia berani mau nyamar Ini bukan nyamar buat tampil di media Dan ini gak pernah muncul di media Ini gak pernah diungkapkan di media Tidak di publikasi kan Ini baru sekarang nih Ini eksklusif juga nih Wow Eksklusif nih kita nih Saya punya foto-foto itu Saya punya foto-foto itu Dan beliau ke sana Beliau masuk Terus gimana caranya Pak Ilga Jadi mobil gubernur itu tanpa pengawalan datang Agak jarak agak jauh dari gangnya Namun Bayang Kita siapkan motor Oh pada saat itu juga dibantu sama beberapa aktivis sosial Beberapa aktivis sosial pada saat itu Dia memang aktivis mudikan, aktivis lingkungan di sana Yang memang akhirnya ngebantuin kita Di rumah secara silent Akhirnya kita sampaikan ke warga Pada saat itu bahwa ada dari kami yang mau komunikasi Semua satu rahmi Tolong disiapkan Waduh disiapkan akhirnya di kebun Kebun bayang di sini Tapi ya kita gak bilang itu siapa Akhirnya Pak Anies itu agak jauh Semua silent Ini apa Kak Adi yang tau lah Ke siapkan motor Beliau dari mobil itu sudah pakai jaket besar Pakai masker Waktu itu belum covid Tapi pakai masker muka Pakai helm Turun dari mobil langsung yang motor Jalan masuk Dan dia lihat sendiri Becek, sempit Itu banyak anak-anak kecil yang main di ubangan Itulah Sangat tidak layak untuk jadi Dan masuk Tidak pakai iri-iringan Benar-benar kita cuma mempercaya Mas Anies sangat pede, sangat berani gitu ya Tidak perlu ada yang bila ya Masuk aja, udah masuk aja Masuk Begitu sampai tempat situ Beliau turun dari motor Mereka berdiri semua kan Mereka berdiri semua Mereka berdiri semua ini siapa nih Begitu mereka Begitu Mas Anies buka helm Mereka lihat gubernur yang datang ke situ Terkejut-kejut Pak Tahu gak apa yang mereka lakukan Saya udah khawatir mereka ini kan marah Menurut gue berdiri ke sana Tahu gak Mereka tertundur Pak Nangis Oh iya Pak Oh iya Pak Aku benar mau main ke tempat kami Nangis-nangis di pelukin Pak Bapak ngapain aku Aku takut kesimpain Di pelukin Di cinta Kan eksperti Benar-benar langsung tinggul Beliau iya saya kesini Mau puluhin Mau izin Pak Pak kami izinin Pak Silahkan Silahkan Pak Silahkan Pak Saya sampai Orang izin ke para yang terbaru Benar-benar mereka itu sebenarnya Bukan orang yang gak ini Mereka punya hati Mereka punya hati Tinggal caranya aja harus benar Cara pendekat dan Mas Anies Ngerti Bernegosiasi Akhirnya duduk di sana Warga itu nyampein keluhan Pak selama ini kami dibusuh Pak selama ini kami tidak dimanusiakan Pak selama ini kami tidak mendapatkan Apa yang harus kami dapatkan sebagai warga Republik Indonesia yang sudah merdeka Mana janji kemerdekaan itu Mereka disedengerin semua Jadi disitu mas Anies berjanji Mas Anies berjanji Karena orang-orang kulit Bahwa mereka akan dipanggil Dan akhirnya hari ini semua janji itu dilimitasi tanpa sedikit benar-benar Ini harus berakhir Gimana nih Mbak Minang kayaknya Sudah Apa ya Terhormat Terhormat Masya Allah Itu memang jadi Satu yang Sangat Sangat-sangat 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 Benar-benar Saya belum pernah lihat orang seperti itu Hatinya serembut itu ya Dan selama ini kita Sebagai pemerintah itu merasa kuat Merasa hebat Merasa tinggi Melihat rakyat di bawah itu seperti kecil Menggampangkan Menyepelekan Menyepelekan Sebenarnya bisa aja Karena kalau gue Masa satu tepe Telepon apa sih Telepon apa sih Telepon apa tepe ini Tolong diamankan Tolong dibantu Bisa aja Tapi gak bisa dengan cara seperti itu Ya Itu sih Jadi Itu sih yang memang Akhirnya Saya sangat mengawal Proses itu Sampai akhirnya warga dipindahkan ke tempat sementara Diberikan Tempat yang baik Warga tinggal Ada yang tinggal di lusur Ada yang tinggal di umur utara Akhirnya dia bilang Tapi Ya Danji itu sudah di gunakan Tapi sayangnya Hari ini warga masih belum bisa mendapatkan haknya Dari gubernur yang saat ini Dan mudah-mudahan nanti 2024 Eh 2024 Kita bisa menang Udah kita bisa berikan hak itu ke warga yang mulai Amin Amin Wah itu tadi positive people sedikit cerita Wah ternyata gue juga baru tau Apa namanya Perjuangan dari pembangunan Jakarta International Stadium Yang sekarang udah Berdiri megah Ternyata Ada perjuangan Anies Perswedan Untuk melobby warganya Sungguh luar biasa Dimana Pak Anies tidak ingin adanya penggusuran sama sekali Jadi beliau datang langsung Padahal Kalau sebagai gubernur Datang itu harus ada Protokol Keamanan Dan lain sebagainya Tapi beliau Hadir dengan Menyembar ini Masya Allah Luar biasa Sampai sebegitunya Makanya Waktu itu Gue pernah update Kampung Bayem Ketika udah mulai dibongkar Oleh warga Maksudnya Warga ini udah mulai Ngebongkar Kampungnya Itu Bener-bener Dibongkar sendiri Bukan digusur Dan lain sebagainya Ini Apa ya Komunikasi yang baik Cara berbicara yang baik Tentu membuat warga ini Sebenernya Mau memahami Mau saling dukung Dan lain sebagainya Ini sebuah pelajaran Yang menurut gue ini Apa ya Mahal gitu loh Luar biasa gitu Maksudnya selama ini kan Kita melihat bahwa Kebanyakan Kebanyakan pemerintah itu Mengebangun apa Dan lain sebagainya Kayak ya udah Gusur aja warganya Ya udah Rakyatnya digusur aja Padahal Mereka ini Rakyat Indonesia sendiri loh Orang Indonesia sendiri Tapi Kenapa harus digusur Di tanah sendiri Harusnya itu Diajak komunikasi Sebenernya Warga ini mau kok Kalau diajak ngomong Sehingga pemerintah itu Tau apa sebenernya Keinginan warga Warga juga tau apa yang Sebenernya keinginan pemerintah Akhirnya ketemu jalan keluar Yang adil Dan pastinya Jadi kayak Ini salut banget Nggak nyangka Pak Anies Melakukan hal tersebut gitu kan Kita taunya Jis udah berdiri megah Dan lain sebagainya Tapi Ternyata ada Sisi humanis Sisi perjuangan Yang Luar biasa Terima kasih Buat teman-teman Jangan lupa subscribe Semoga Pak Anies Perswedan Menjadi pemimpin Indonesia Di 2024 Mendatang Jangan lupa subscribe Vaccination YouTube channel Wassalamualaikum